Ketika sedang terkena musibah, ketika terkena masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar mencamkan bahwa ujian dan pertolongan berjalan paralel, ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, bersama garis lurus. Tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan, tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan, karena Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang memberikan kita pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kudsi, Aku tergantung perasangka hambaku terhadap diriku, aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku, kalau keyakinan dan perasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi. Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan sebaliknya, wa insharan fashar, kalau ternyata kita suudhan kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah-masalah-masalah berikutnya, dan tidak ada solusi sama sekali. wa insharan fashar, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Siapa di antara kita, yang ketika ada masalah, langsung mengingat, Rabbal Alamin, begitu ada masalah yang dia ingat adalah bukan masalahnya, tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu, lalu sujud dua rokaat, karena dia yakin kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hadirin ya Allah muliakan, ketika Nabi kita s.a.w. menjelaskan, bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit, sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi. Bukankah itu pesan besar, bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbal Makhluk dan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini, seluruh arah kita tuju, pecuali arah kepada Rabbal Alamin subhanahu wa ta'ala. Buktinya tidak ada khusyuan di dalam sholat kita, buktinya tidak ada tambahan rokaat dalam malam-malam ini. Mana air mata ta'ubat kepada Rabbal Alamin? Mana rintihan Rabbir Zulkni atau Rabbir Tuba Aliyah? Pertolongan datang dari Allah. Maka mintalah kepada Rabbal Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah ta'ubat. Pertolongan datang dari langit jamaah. Bukan dari teman. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Ketika kita lupa mengemis kepada Rabbal Alamin, walillahi mulkul samawati wal-art. Dan milik Allah-Allah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita? Hadirin ya Allah muliakan. Hidup dan ujian tidak bisa dipisahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah, Apakah kalian berpikir anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga? Dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian. Mereka digoncang, mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan. Dan mereka digoncang-goncang, zulzilu. Mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka. Zulzilu. Digoncang di atas ke bawah, kanan kiri. Digoncang-goncang oleh Allah. Sampai Rasul pada saat itu. Dan orang-orang beriman bertanya kepada diri mereka. Mata Nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah merespon. Ketuailah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Namun kita terburu-buru. Nabi SAW mengatakan, Wala kinnakum kaumun tas ta'jilun. Nabi SAW bersabda, Tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru. Ibadah tidak ditingkatkan, tapi ingin keluar dari masalah tersebut. Para ulama mengatakan, Anda ingin sukses, Tapi Anda tidak melewati dan menapaki jalan kesuksesan. Inna safina talam tajri ala liabas. Perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Pertolongan datang dari Allah itu sabda Nabi SAW jika kita masih percaya dengan Nabi SAW yang Allah firmankan dalam surat An-Najam ayat 3, Nabi SAW yang Allah firmankan dalam surat An-Najam ayat 3, Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi wahyu yang Allah wahiukan kepada beliau. Dan di antara wahyu tersebut, Pertolongan didatangkan dan diturunkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan 70%, pertolongan 70%, tingkat kesulitan 80%, pertolongan 80%, tingkat kesulitan 90%, pertolongan 90%, tingkat kesulitan 99%, pertolongan datang 99%. Maka ambil pelajaran bagi orang-orang yang mampu berpikir jernih. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Bukankah pertolongan seringkali tidak datang bersamaan dengan datangnya masalah dan ujian? Dan itu yang saya alami sendiri. Nabi SAW melanjutkan hadithnya dengan mengatakan Dan kesabaran Allah datangkan kepada seorang hamba Sesuai dengan beratnya musibah. Betul. Masalah datang di bulan Januari misalnya, Atau di bulan Februari, atau di bulan Maret Lalu sampai sekarang pertolongan yang clear itu belum terlihat Tapi Allah memberikan solusi, Allah berikan kesabaran yang membuat kita bisa Menjalani hari-hari berat tersebut, sampai benar-benar semuanya diselesaikan oleh Allah SWT Dan kesabaran yang Allah berikan sesuai dengan beratnya musibah yang kita rasakan Kesabaran yang Allah berikan sesuai dengan kekuatan yang kita butuhkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan dan tidak ada pintu masuk untuk pesimistis, tidak ada alasan dan tidak ada pintu masuk untuk lemah, untuk galau, untuk putus asa. Karena semua diberikan oleh Allah SWT Dan diberikan, bahasanya itu dikasih datang dari langit. Maka tidak ada alasan untuk tidak pede dengan diri kita sendiri Tidak ada alasan mengatakan saya tidak mampu, saya tidak sanggup Betul, siapa yang sanggup di antara kita? Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28 Manusia diciptakan dalam kondisi lemah Tapi yang perlu kita ingat, ini diberikan oleh Allah SWT Ini bukan tentang kekuatan kita, tapi pertolongan yang Allah diberikan kepada kita Ini bukan tentang kemampuan sabar yang lahir dari dalam diri kita semata Tapi kemampuan sabar yang Allah berikan kepada kita Maka tidak ada alasan membuka pintu kepada syaitan sehingga syaitan melemahkan kita Merasa kita lemah, merasa kita down, merasa kita tidak mampu menghadapi ini semua Karena ini bukan tentang kemampuan kita, kita memang lemah Itu sudah confirm dari Allah SWT Tapi kita dikasih kekuatan untuk sabar dari Allah SWT Dan Allah tidak mungkin bohong, Allah tidak mungkin keliru Allah tidak mungkin mempermainkan kita Alif lamim, dhalikal kitabula rayibha fihuda lil muttaqin Alif lamim, kitab ini tidak ada keraguan, tidak ada keraguan sama sekali Yang disampaikan adalah hak, tidak boleh diragukan dan tidak ada keraguan sama sekali Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Dan Allah menyatakan demikian Allah menyatakan demikian Bahwa kesabaran akan didatangkan sesuai dengan beratnya musibah Artinya tidak ada alasan untuk pesimis seberat apapun masalah yang kita hadapi Dan jangan pernah buka pintu kepada syaitan Jangan pernah buka pintu kepada syaitan Karena seluruh pesimisme itu datang dari syaitan Allah berfirman tentang syaitan di dalam Al-Baqarah 268 Syaitan selalu menjanjikan kalian kefakiran, 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 kefakiran dan terus kefakiran Lalu dia akan mengajak anda melakukan kekejian Semua pesimis, semua kelemahan, semua keputusasaan itu datang dari syaitan Maka ketika salah satu ulama terbaik dunia pada hari ini Syaih Muhammad bin Muhammad Muhtar Shin Kiti Ditanya tentang masalah ini Beliau katakan seluruh pesimisme Seluruh rasa lemah Seluruh ketidakpercayaan diri Seluruh pertanyaan dalam diri kita Bisakah saya melampaui ini semua Bisakah saya menghadapi ini semua Itu dari syaitan Dari syaitan Dari syaitan Separah apapun kondisi kita Walaupun itu gara-gara ulah kita Walaupun itu gara-gara dosa-dosa kita Karena bisa jadi kita mengatakan Tapi Pak Ustadz Saya terjatuh ke dalam jurang ini Karena dosa-dosa saya sendiri Karena kesalahan fatal yang saya lakukan Karena maksiat Betul Memang betul maksiat akan menjurumuskan kita Tapi apakah itu kartu mati Tapi apakah itu membuat kita putus asa Makanya jamaah sekalian Di dalam ayat di atas Al-Baqarah 268 Ada kelanjutannya Setelah Allah mengatakan Syaitan membuat engkau merasa fakir terus Dan menjanjikan kefakiran Kefakiran Dan terus kefakiran Allah lanjutkan Wallahu ya idukum magfirata min huwa fadla Dan Allah Menjanjikan ampunan darinya Dan karunia darinya Itu menunjukkan Kalaupun kita dapat masalah Karena kesalahan kita sendiri Jangan pernah putus asa Jangan pernah pesimis Karena Allah menawarkan ampunan buat kalian Yang menawarkan pintu Buntu Atau jalan buntu Hanya syaitan Hanya syaitan Dan Rabb kita yang mengatakan Hanya syaitan Rabb kita menawarkan ampunan dan karunia Maka jalan mana yang akan kita pilih Mana ucapan mana yang kita percaya Bisikan-bisikan mana yang kita ikuti Oleh karena itu jamaah sekalian Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Bersama kesulitan ada kemudahan Dan Allah juga kata dalam surat Dan Allah jadikan setelah kesulitan kemudahan Oleh karena itu Marilah kita meyakini Sabda Nabi kita Dan tanamkan optimisme di dalam diri kita Nabi SAW mengatakan Aku sangat kagum dengan optimisme Umat Rasul SAW adalah umat yang penuh rasa optimis Karena nabinya senang dengan optimisme Dan beratnya ujian Bukankah tanda cintanya Allah kepada kita Bukankah cintanya Allah kepada kita Ditunjukkan dengan Allah menguji kita Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba Atau sebuah kaum Allah akan uji kaum dan hamba tersebut Oleh karena itu Semangatlah Optimislah Dan kembalilah kepada Allah SWT Karena pertolongan datang darinya Bukan dari makhluk Dan hendaknya kita perbaiki solat kita Puasa kita Dikir kita Doa-doa kita Dan jaga hubungan kita dengan Allah Dan katakan tidak pada maksiat Walaupun kondisi memang tidak mudah Dan cukup sulit Karena sekali lagi Maksiat yang akan menghancurkan Kebahagiaan kita di dunia dan di akhir